Terima kasih telah menonton 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 presenter mungkin keluh kesah selama jadi presenter ya yang kayak Ewanda tadi yang terhalang alat jadi kayak waktu itu tuh pas rekaman bisa sampai malam jadi kayak mungkin ya yang aku rasakan mungkin alat yang lebihnya ke karena seperti yang Anggun bilang tadi ada lagi apa nih warnanya semuanya terus tambah satu lagi yang untuk presenter nih lagu sempat ya ada satu kejadian gitu kan sampai rekaman presenter ini sampai malam sampai malam tapi yang memuakannya itu mengesal-kesal karena hasil akhirnya itu enggak jadi kayak bijak iya terbang terus dijatuhin yaitu kan enggak 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 kenapa tuh kalau kita boleh karena green screennya tidak memadai kepala presenternya itu hilang rupanya dibalik video Anggun yang mengesankan mungkin kita mau lagi ke Sri kalau dari sini ya mungkin ada kalau kosa atau sudah terwakilkan oleh saya dua-siri silahkan lampaikan tangan kamera oke jadi ini Sri silahkan perkenalkan halo perkenalkan nama saya Sri Wayami saya sebagai reporter di bekerja oke oke nah jadi gimana nih kalau Sri ini anaknya agak kalung gitu ya oh gitu-gak kalung ini agak kalung nggak banyak ngomong gitu jadi mungkin gimana Sri keluh kesahnya ya sama sekali teman-teman oke udah tersampaikan ya berarti emang rata-rata keluh kesahnya sama semua ya iya iya dong kalau misalnya kalau misalnya ditanya anak podcast anak podcast iya problemnya juga itu juga yang seperti yang disebutkan oleh Anda tadi ini enak loh enggak ada yang mau ditanya iya 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 ada yang mau ditanya guys kebetulan Marsya ini dulunya adalah alumni podcast oh my god yang mau kita kalau kita menjadi vlogger iya duty vlogger jadi gimana cak gelgasan selama menjadi vlogger mungkin ya sama-sama anak Aineos oke yang paling sangat-sangat menurut aja itu yang paling sangat Bukan berkesan kalau masalahnya itu paling utama masalahnya gitu Masalahnya itu kamera Oh kamera Karena kamera kita satu bersama Blog kameranya juga itu Inews juga itu Jadi kalau nanti bentrok gitu Kayak Inews mau pergi Vlog juga mau bikin vlog Podcast juga lagi podcast Jadi itu mungkin masalah utamanya Kayak kalau misalnya kita lagi ada acara di sekolah Terus reporter nih mau nge-report juga kan Pakai kamera itu Nah anak vlog juga mau bikin vlog Pakai kamera itu juga Dan itu sangat-sangat susah sekali Jadi kita harapkan Kita harapkan ya Harapan kita Harapan kita bersama Semoga nanti pas Kalau dari segi alatnya Semoga 9.11 TV lebih lagi lah Amin Lebih terpenuhi semoga Amin Oke Dari enak podcast Enak podcast ini Dari 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 Tata baru join guys Ceritanya Dan Tata ini Baru join ya Podcast Dan Tata ini langsung Ikut Lomba Dan ternyata langsung Mental kalau dari Tata sih kalau kesahnya itu mungkin karena khos baru karya jadi kayak nemuin ide-ide kita disini semua belajar aja ya kalau sendiri sih sama-sama ya kayak kata Kak kalau seandainya punya narasumber yang mungkin pendiam kalau itu pasti sulit narasumber yang formal kita harus menyesuaikan juga ya betul-betul kita menurut saya itu sih yang susah cari bahasa formal Nah kita next ke pertanyaan selanjutnya tadi kan keluh kesah gitu kalau sekarang selanjutnya kita bakal cerita-cerita mengenai hal-hal berkesan yang terjadi selama kita gabungin semangat TV mungkin ada dilata dulu Oke kalau dari Tata nih mungkin kalau dari Tata hal yang berkesan-berkesan tuh senyumnya aduh jadi malu jangan nomor kaki berapa Tata oke terus-terus gurunya juga supportive tidak selalu mendukung kegiatan kita ya terlalu banyak apa ya beban yang ingin sampaikan enggak 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 yang berkesan juga ada cuman tahu ya oke hal yang berkesan di di News khususnya itu saat lapang saat liputan ke Pasaman Barat itu sampai sempat juga lepas sepatu untuk menelusuri jalan yang panjang itu sangat-sangat berkesan bagi saya ketika di lapangan terus sampai pulangnya jam sampai di rumah itu jam satu malam ada juga di jalan gitu kan sempat juga makan-makan makan bareng sama bapak ibu yang mendampingi terus sama temen-temen juga itu yang paling-paling-paling berkesan di selama satu tahun ada penyesalan nggak sih Nah kayak kan susah-susah itu pesaman itu ada penyesalan nggak sih kalau penyesalan mungkin penyesalannya tuh cuman Oh kalau seandainya nggak pergi tadi mungkin Oh mungkin nggak rasain iya bukan itu sih ayah itu juga cuman ada kalau penyesalannya yang merasa agar tidak ikut agak ke kenapa tidak ikut aja nggak ikut aja tadi mungkin kalau seandainya nggak ikut nih ini tidurnya bakal jam 9 malam ya kalau kita ikut kan tidurnya keganggu ya tidak mengoptimalkan jam tidur kita mungkin itu mungkin yang paling berkesan untuk yang ada juga di traktir ya ah ya betul oke lanjut Anggun next kalau Anggun sih sama kayak Yawanda yang jadi dulu pergi ke pesamannya jadi kayak waktu di mobil itu kayak pas kami ketiduran jadi ada satu guru yang ngevideon gitu jadi kami enggak tahu pas udah di mau dibangunin mau makan gitu kan jadi ada satu teman kami yang bilang gini tadi di video yang di guru gitu oh tampangnya lucu terus mungkin kayak teman-teman semua yang asik gitu yang mungkin mungkin ampun sendiri mungkin bisa dibilang kayak pendiam semenjak kenal teman-teman tuh kayak lebih bisa berinteraksi mungkin hanya itu dari mungkin kalau yang berkesan dari segi bintang tamunya oh iya yang kadang pernah pakai sama Bapak Kapolsek Bapak DPRD Semasa Petra Barat itu merupakan hal yang sangat berkesan buat diri pribadi karena dimana lagi akan menemukan pengalaman pengalaman seperti ini kesempatan seperti ini gitu kan kita sambil belajar juga gitu kan jadi itu sih yang paling berkesan lanjut lanjut oke dari masih satu dari masih satu dulu mungkin yang paling berkesan bagi Aca yang pertama mungkin dulu Aca dari podcast lalu berapa namanya berpindah 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 ke blog kalau di podcast yang berkesannya dulu sebelum ada ruangan podcast kami minjam ruang bulu ini ya dulu sempat ada yang paling berkesan yang paling Aca ingat dulu pas podcast pertama yang kita bertiga oh iya yang udah bagus menurut kami ternyata pas di pertengahan kita lagi bincang-bincang kameranya baterai habis itu tuh paling diingat itu sih masih masalah alat-alat yang kalau di vlog mungkin yang paling berkesan banyak walaupun Aca baru vlognya itu satu kali tapi berkesan itu banyak kayak ada waktu tuh kami lagi liputan di sawah gitu ternyata pas mau pulang ternyata tutup kameranya hilang terus balik lagi Balik bukan balik lagi sekitar setengah jumpa sejam pencari News kamera itu saja ternyata tutupnya di oke 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 berkesan dan juga guru-gurunya juga support system asyik 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 ya itu aja mungkin dari Aca2 kalau dari Aca sama sih sama yang kayak dibilang clearly tadi kayak dari bintang kamunya kan jarang-jarang kalau kita dapat pengalaman yang seperti itu gimana lagi kita kita dapat kesempatan bisa berinteraksi dengan orang-orang hebat orang-orang penting Terus juga dulu kita juga ingat waktu baru pertama kali podcast itu satu minggu kita bolak-balik tiap hari kan sebuahnya daring tapi kita bolak-balik setiap hari dan pulangnya selalu sore sore maghrib pernah kehujan-hujan itu hampir satu minggu hanya untuk bikin satu video aja teman-teman jadi itu salah satu hal yang berkesan juga karena kan kita juga pemula ah ya teknya juga enggak satu kali tek terus berulang-ulang sampai yang dihilang sama si Marsya atau lebih tadi yang kayak kita udah bagus banget nih kesnya terus tiba-tiba kameranya bak terbakar iya itu salah satu hal yang paling berkesan yang pertama waktu lombang oh oh mentang-mentang ya guys 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 piala ini kelihatan nggak sih jadi kalau kelihatan nah hati-hati dong Oh iya iya jadi ini kita juara satu-juara satu pembakaran di M Jamil Padang gitu dan menangkan oleh tim Nisa dan tim Tata itu kan satu-satu tetap tetap-tetap orang-orang yang berkesan menurut saya kan kalau seandainya saya nggak tahu saya nanya ke kakak-kak yang lain tuh pasti nanti kakak-kak yang lain ngasih info ngasih ilmu gitu kan termasuk ya cara bicaranya terus gimana sih menanggapi narasumbernya gitu yang suaranya kolumenya lebih tinggi lagi takutnya nggak kedengaran coba lebih dekat lagi sih oke menurut kita tunggu lama betul rasanya biar aja dulu aja yang berkesan itu pas awal membuat video luarnya terlalu kemana-mana ya oke sama kayak anggun tadi ya emang rata-rata emang kayaknya permasalahan kita ini sama-sama sih ya karena kita tinggal tapi kalau podcast itu kan nggak perlu kita edukin agar sesuai dengan intonasinya gimana jadi itu penempatan suara-suara dia betul penempatan selanjutnya apa sih struggle terbesar kita sebagai tim 9-11 TV misalnya kayak yang tadi karena kita juga masih belajar ya dan biasanya itu kita mulai rekaman itu sehabis pulang sekolah dan karena itu kita sering pulang sampai malam bahkan nah gitu jadi itu kan salah satu itu pasti semua kita kita merasakan mungkin ada struggle lainnya yang teman-teman kita semua rasakan mungkin boleh sekarang dari langsung sekaligus aja gimana kayak menghemat waktu biar seginya nggak bosan gitu mungkin kita lebih langsung ke permasalahan intinya aja seperti yang bilang tadi kita kan pelajar pasti kadang kan podcast atau iNews atau vlog ini kan di jam pelajaran karena kenalannya kan kayak nggak dimolehin guru terus kayak iya kita ketinggalan pelajaran pasti itu itu adalah salah satu struggle yang kita lewat ini kita rasakan selama kita bergabung di 9-11 TV ini terus kayak juga kita kita kan enggak di anggota iNews atau klok-klok saja kayak kita juga ada organisasi kita ada kegiatan lain-lain di luar ini kadang bentuk juga bingung juga mobil yang mana soalnya sama-sama punya tanggung jawab kita ada tanggung jawab disini kita juga ada tanggung jawab disini lebih ke memanage waktunya manajemen waktunya kita agak masih kurang kurang maksimal ya kurang bisa gitu ada tambahan teman-teman mungkin itu aja sih sama oke selanjutnya mungkin kita apa sih pesan kedepannya untuk 9-11 TV pesan ya mungkin di anda ada enggak dari 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 sini dulu dong udah udah kita berbual aja diwakili lecah ya ada apa pesan-pesan harapan ya pesan aja pesan-pesan ya anda kita bagi aja oke semoga harapan kita sebagai tim dari 9-11 TV ini lebih maju lagi namanya lebih kenal dikenal lebih luar sekolah itu terus juga intinya semoga semakin baik-baik depannya semoga yang kita tayangkan itu juga enggak yang monoton semoga semoga teman-teman yang nonton 9-11 TV betah-betah gitu loh benar ya anda ada tambahan pesan enggak enggak sih enggak pesannya mungkin pesannya dari kami mungkin alat-alatnya kedepannya balik lebih ya gitu lebih-lebih upgrade ya betul Oke next question mungkin ini pertanyaan terakhir ya ada tips and trick atau pesan untuk host-host baru nantinya atau reporter baru nantinya karena kan kita juga kalau Firly Aca Aca sama Yanda Anggun Sri udah kelas 12 ya di sini yang kelas 11 cuma bisa dan tata adanya ada satu lagi teman kita tapi sekarang lagi lomba Oke apa sih tips tips trick dan pesan gitu teman-teman buat adik-adik yang mau bergabung ke semangat ke podcast ke lepok ke inews boleh banget bergabung yang punya bakatnya juga untuk melatih public speakingnya kapan lagi kan mencari momen bertemu dengan orang-orang banyak orang-orang di sini tempat wadahnya ya betul dari sekarang kita harus kembangkan potensi yang ada di dalam diri kita jarang-jarang loh guys ada wadah seperti ini yang wadahnya biar dan memfasilitasi kita untuk bisa bertemu dengan orang-orang penting kita supaya lebih percaya diri bener banget yang awalnya pendiam semangat seperti yang ataupun tadi aku tadi yang mungkin agak-agak susah berteman setelah kenal ini jadi jadi banyak teman gitu Oke mungkin itu aja sih ada tambahan kita diwakili sama Aca udah sih tambahan Oke mungkin seperti yang ini bilang tadi pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir nyata mungkin cuma ini doang ya kalau kesah hal-hal berkesan yang ingin kita sampein atau mungkin ada ada tambahan lagi di penghujung video cukup cukup oke cukup nah semoga kalian betah nonton video video ini sampai akhir jangan lupa buat subscribe channel SMA Negeri 11 dan juga di-share ke teman-teman kalian jangan lupa komen ya ya komen dan like gitu oke segitu aja ya lagi kita ucapkan selama ulang tahun untuk meragi yang ke satu tahun oke sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye